Yo, balik lagi di channel kita-kita Oke, di video kali ini gue kembali lagi membahas aplikasi-aplikasi yang bagus buat kamu Dimana pada video kali ini, gue membahas aplikasi pembuat game Android yang cocok untuk kamu yang hobi dalam membuat game Walau gue sendiri gak bisa buat game anjir Dan di video ini memang untuk kamu yang ingin membuat game hanya cukup menggunakan Android saja Tapi, tapi, tapi sebelum kita masuk ke video Jangan lupa dulu di subscribe channel ini agar bisa rame seperti channelnya Atta Halilintar Oke, langsung saja apa itu aplikasinya? Ini dia Spin Action Creator Oke, untuk kamu yang ingin membuat game di Android dengan desain yang tak terlalu rumit Maka ada aplikasi Spin Action Creator yang bisa kamu gunakan juga Dimana Spin Action Creator ini, kamu dapat membuat game 2D maupun 3D Dan untuk hal yang bisa kamu lakukan melalui aplikasi ini, kamu dapat menempatkan lift, air, air, switch, blok yang memutar atau berbagai musuh Dan tentu saja ada banyak musik di dalam aplikasi ini Dan yang asiknya, melalui aplikasi Spin Action Creator ini, kamu tidak perlu lagi memikirkan kode pemograman dalam membuat game Untuk kamu yang ingin mencoba aplikasi ini, maka kamu sudah bisa mendapatkannya di Playstore Pocket Code Pocket Code adalah sebuah aplikasi yang dapat membantu kamu dalam membuat game di Android Dimana Pocket Code ini, kamu mengandalkan desain pixel art dalam membuat game Dan kamu bisa membuat berbagai macam jenis game melalui aplikasi ini Pocket Code ini memungkinkan kamu untuk membuat, mengedit, mengeksekusi, berbagi dan juga melakukan remix program-program katrobat secara visual lingkungan pemograman Sehingga dengan Pocket Code ini akan mempermudah kamu dalam membuat game Android Baik kamu yang tidak mempunyai PC sama sekali Untuk kamu yang tertarik dengan aplikasi ini, maka kamu sudah bisa mendapatkannya di Playstore Fisic Action Puzzle Game Creator Oke, bagi kamu-kamu yang mencari aplikasi pembuat game Android yang fresh Maka salah satu kamu bisa menggunakan aplikasi yang satu ini Yaitu Fisic Action Puzzle Game Creator Dimana aplikasi ini adalah game yang memungkinkan siapa saja dengan mudah membuat game aksi dan teka-teki fisika 3D Di aplikasi ini kamu bisa memilih jenis game yang kamu inginkan Misalnya jika kamu menyukai game puzzle, kamu dapat membuat game puzzle dengan banyak elemen puzzle Atau jika kamu menyukai game aksi, maka kamu bisa membuat game aksi fisika dengan elemen aksi Jadi cocoklah untuk dicoba CVN 2 CVN 2 ini adalah aplikasi pembuat game Android yang berfokus pada pembuatan game visual novel Dimana di dalam aplikasi ini, kamu dapat membuat game visual novel melalui Android Untuk aplikasi ini mendukung banyak bahasa, salah satunya terdapat bahasa Inggrisnya Dan untuk fitur yang dimiliki dalam aplikasi ini Kamu dapat mengedit seperti PowerPoint untuk memasukkan teks, grafik, dan suara Dan kamu bisa pilih di antara berbagai perilaku seperti narasi dan dialog, pihan ganda, pernyataan, dan lainnya Yang menghubungkan kedua aliran interaksi secara visual Game Creator Bagi kalian yang mencari aplikasi pembuat game dengan jenis desain animasi pixel art Maka aplikasi Game Creator ini bisa menjadi rekomendasi bagi kamu Dimana dengan Game Creator kamu dapat membuat game sendiri di tablet ataupun ponsel Android Untuk aplikasi ini, kamu tidak perlu lagi harus memahami pemograman ataupun script Dan di aplikasi ini, kamu bisa membuat game bergender RPG, tower defense, balapan, dan lain-lain Tergantung dari imajinasimu sendiri Dan salah satu video yang gue jumpa di Youtube Ada orang yang membuat game seperti Among Us melalui aplikasi ini Kamu bisa cek video di channelnya Banyak banget kreasi game yang bisa dibuat lewat aplikasi Game Creator ini Untuk kamu yang tertarik, kamu sudah bisa mendapatkannya di Playstore Oke, jadi itulah aplikasi pembuat game Android versi channel kita-kita Dan gue mau tambahin satu lagi ya Sebagus-bagusnya aplikasi pembuat game Android masih jauh lebih bagus lagi yang menggunakan software PC-nya Dan jika kamu butuh referensi atau rekomendasi software pembuat game Android melalui PC Maka kamu bisa klik link yang di atas Oke, sampai jumpa di next video